Mewabahnya virus corona di penjuri Indonesia membuat sebagian stok bahan pokok mengalami kekosongan. Ini turut terjadi pada perubulok Jambi yang mengalami kekosongan stok gula. Kekosongan salah satu bahan pokok pangan ini secara cepat disidak oleh DPRD Provinsi Jambi, yang langsung dimotori oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Sebagai tindak lanjut, rapat Satgas menghadapi penyebaran virus corona sepekan lalu. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi, fraksi PDU Perjuangan, yakni Akmaludin dan Nurtri Kadarini, melakukan sidak ke gudang perubulok Pasir Putih, guna memastikan ketersediaan pangan. Kedatangan tiga wakil rakyat dari fraksi Partai Banteng ini disambut langsung oleh Kepala Perubulok di Frejambi, Bakhtiar. Dari hasil tinjauannya, Edi mengatakan ketersediaan pangan di Provinsi Jambi cukup baik, terutama kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk beras sendiri, bulok memiliki ketersediaan 8.000 ton yang bisa bertahan hingga 4 bulan ke depan. Untuk minyak maupun tepung terigu, bulok telah menjamin ketersediaan hingga beberapa bulan ke depan. Namun Edi cukup menyayangkan ketersediaan stok gula pasir mengalami kekosongan di perubulok di Frejambi, Pasir Putih. Hari ini beras kita masih kurang lebih 8.000 ton, bisa untuk 4 bulan. Insya Allah minggu depan atau bulan depan akan dapat lagi 2.000 ton dari pemerintah pusat. Artinya masyarakat kita harap tenang, pokoknya masalah pangan kita tersedia. Jangan sampai takut, apa namanya, yang berlebihan, paling berlebihan. Dan sehingga, oh nanti gimana ya makan kita seperti itu. Sementara itu, Kepala Perumpulok di Frejambi, Bahtiar, mengatakan, ketersediaan stok gula pasir di wilayah pulok mengalami kekosongan. Lantaran musim giling di pabrik produksi gula di Jawa Tengah mengalami kemunduran. Untuk gula pasir sendiri, harga yang disampaikan melupi yang pulok yakni 12.500 rupiah. Terkait dengan stok gula itu, hampir seluruh wilayah pulok itu sudah tidak ada stok. Karena memang pertama musim giling kita mundur, sehingga pabrik kita yang ada di Jawa Tengah itu bisa produksi. Yang kedua, izin importasi yang kemarin kita ajukan di Desember kan baru disetujui awal kemarin. Sehingga sekarang proses pengirimannya baru berjalan. Dan dimungkinkan nanti kalau tidak ada halangan, minggu pertama atau kedua, April itu sudah sampai digambi.